Safda TV Apakah kejadian-kejadian-kejadian yang tidak mengenakan seperti omongan-omongan yang tidak enak, menyempitkan dada, kadang membuat saya menangis Apakah ini termasuk iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk Lalu bagaimana menyikapinya Ustaz? Sebentar ada satu ayat yang pas ya dengan pertanyaan ini Pak Sungguh kami mengetahui bahwa dadakmu itu sempit oleh ucapan-ucapan mereka itu Surat Al-Hijjir, di akhir surat Al-Hijjir Lalu Allah berfahilman setelahnya apa? Maka bertasbihlah disertai memuji Tuhanmu dan jadilah kamu orang-orang yang selalu sujud Dan beribadahlah terus kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu Lihat, Allah mengatakan Allah tahu bahwa ucapan orang-orang musyrikin yang tidak suka kepada Rasulullah itu membuat sempit dada Rasulullah Namun bagaimana sikap yang diperintahkan oleh Allah Pak? Artinya jangan digubris, tapi sibukkan kita dengan ibadah Bertasbih memuji Allah sujud, sholat dan beribadah kepada Allah SWT Dengan cara seperti itu hilang Pak Demikian pula dalam surat Al-Kahfi Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan Rasulullah SAW berasa sedih Pak dengan sikap kaumnya Ya kita juga terkadang ketika berdakwah, kita ini ada aja omongannya Enggak, enggak enak, bikin kita sedih dan yang lainnya Ya gimana dong? Selama kita memang di atas kebenaran Hak, udahlah, enggak usah pikirkan kata apa kata orang Udah sih bukan kita beribadah kepada Allah Sibukkan kita bertawajuh kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton